Bupati Kebumen Ariesugianto menerima audiensi dari Persatuan Pedalang Indonesia atau Pepadi Kabupaten Kebumen, Dewan Kesenian Daerah DKD Kabupaten Kebumen dan Pelaku Seni di Kabupaten Kebumen Jumat 7 Mei 2021 di Ruang Transit Rumah Dinas Bupati. Dalam kesempatan tersebut, pengurus Pepadi dan Pelaku Seni Sekabupaten Kebumen meminta arahan terkait izin pementasan seni di wilayah Kabupaten Kebumen. Hal ini mengingat sudah hampir satu tahun lebih pementasan seni belum bisa digelar. Lebih lanjut, mereka meminta terkait aturan tertulis tata cara pelaksanaan pementasan seni. Menanggapi hal tersebut, Bupati menyampaikan bahwa pementasan seni di bulan syawal boleh digelar di hari ke-8 setelah lebaran. Namun, hal ini tetap melihat kondisi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Kebumen. Kedepan, PMKAP akan melakukan zonasi wilayah COVID-19 hingga tingkat dusun. Selain itu, Arif juga memberikan catatan penting di mana pementasan seni harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Lebih lanjut, Bupati berharap penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen berjalan baik agar roda perekonomian tetap berjalan. Hadir mendampingi Bupati, Asisten 2 Sekda Nugruho Triwaluyo, PLT Asisten 1 Edy Rianto, serta Kepala Dinas Pendidikan Mohamad Amiruddin. Dalam kesempatan tersebut, Pepadi Kebumen memberikan kenang-kenangan berupa tokoh wayang gatot kaca kepada Bupati Kebumen. Menginginkan agar teman-teman seni ini bisa pentas, dan alhamdulillah sudah direspon begitu baik sama Bupati. Dengan pertimbangan-pertimbangan COVID-19 yang saat ini masih ada, dan tentu itu tidak akan pernah hilang. Karena bilangnya mesti hanya ada 5-5, kita tidak tahu. Tetapi insya Allah, dia tadi sudah menghentikan oleh tanggal 8, sawal. 8 sawal, beliau nanti akan eksen bahwa teman-teman seni sudah bisa melakukan kegiatan itu, nanti akan dilakukan semacam kegiatan oleh Bupati. Yang tentu kita akan menunggu bentuknya seperti apa, kita akan menunggu dari beliau. Tapi secara umum, Bupati merespon begitu baik teman-teman seni dan teman-teman seniman, baik yang Bupati, kemudian yang Bupati di wedding organizer, kemudian ada di ketoprak, kemudian yang ada di kepak, dan yang lainnya. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.